Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin berkembang dengan besar khususnya di bidang internet. Setiap kalangan sudah menggunakannya. Banyak dampak positif dari perkembangan tersebut, tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif. Melalui internet, terdapat proses transaksi pertukaran file maupun dokumen yang membutuhkan sistem keamanan firewall. Sebagai penangkal dari terjadian penyerangan terhadap data pribadi kita dalam komputer. Kali ini, bareng aku Sarah, aku akan bahas tentang apa itu firewall, fungsi dan cara kerjanya. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya! Sistem keamanan firewall merupakan suatu sistem keamanan pada jaringan komputer yang memiliki perang sebagai pelindung dari segala kemungkinan ancaman dari luar atau dari jaringan internet kepada data komputer yang kita miliki. Kamu dapat melindungi dan juga mengatur informasi, data, atau apapun kegiatan kamu dalam di jaring internet pada sebuah komputer atau mencegah segala kemungkinan akses pada jaringan pribadi kamu. Menggunakan firewall, kamu dapat mengatur segala trafik keluar dan masuknya akses yang tidak diinginkan oleh server komputer melalui aturan keamanan yang sudah ditentukan oleh firewall. Meskipun banyak yang berasumsi bahwa sistem keamanan firewall merupakan perangkat yang biasa diinstal pada sebuah jaringan kemudian mampu mengontrol segala lalulitas pada jaringan tersebut namun faktanya, kamu juga dapat menggunakan firewall berbasis host yang kemudian akan dijalankan oleh sistem itu sendiri. Contohnya, Internet Collection Firewall atau bisa disingkat menjadi ICF. Singkatnya, sistem keamanan firewall adalah sistem keamanan yang akan melindungi komputer kamu dan memiliki kebijakan dalam hal kontrol akses. Apa saja ya fungsi menggunakan firewall? Pertama, membantu memblokir pesan yang tidak diharapkan. Dengan menggunakan sistem keamanan firewall, akan sangat membantu kita untuk memblokir pesan apabila pernah menerima pesan misterius yang mengatakan komputer yang kita miliki dalam bahaya dan akan mati dalam beberapa waktu jika tidak menginstal program tertentu sesegera mungkin. Kedua, membantu melindungi data pribadi dari hacker. Sistem keamanan firewall bisa diibarankan seperti sekat yang mampu melindungi dari segala kemungkinan ancaman dari luar. Sistem keamanan firewall sangat membantu kamu agar para hacker tidak dapat mengakses data yang terdapat pada komputer kamu. Ketiga, membantu memblokir konten yang tidak diinginkan. Sistem keamanan firewall dapat membantu kamu dalam memblokir segala bentuk konten yang tidak diinginkan dari website. Dengan mengaturnya secara manual seperti konten apa saja yang tidak diharapkan mengakses komputer kamu. Keempat, dapat mengakses layanan VPN. Melalui sistem keamanan firewall memberikan kamu fasilitas dalam hal mengakses layanan virtual crever network atau VPN. Melalui layanan ini, kamu dapat mengakses semua konten maupun website yang diblokir oleh beberapa pihak tertentu. Pastinya, hal tersebut dalam membantu kamu dalam meningkatkan produktivitas. Kelima, monitor bandwidth. Kamu dapat menentukan batasan konten seperti konten hiburan, musik, maupun gambar. Kamu akan sangat dapat memprioritaskan bandwidth yang berkaitan dengan konten bisnis yang kamu butuhkan. Lalu, bagaimana ya cara kerja firewall? Nantinya, firewall akan mencegah segala bentuk serangan pada sebuah jaringan karena biasanya para hacker menyerang melalui jaringan di sebuah komputer. Dengan begitu, para hacker akan mencari celah mana port yang terbuka agar nantinya dapat diakses dengan mudah. Itu dia tadi penjelasan mengenai firewall, fungsi, dan cara kerjanya. Semoga dapat menambah wawasan kamu mengenai pentingnya sistem keamanan terhadap data yang ada pada komputer kamu ya. Jangan lupa berikan komentar positif atau pertanyaan seputar video ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe YouTube ID Cloud House. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.